Untuk menanggulangi aksi geng motor yang ada di Jambi ini, Pemkot Kota Jambi melakukan pembatasan jam malam untuk para remaja yang terlibat dalam geng motor ini. Dari jam 10 malam sampai jam 4.30 malam. Setengah limau maksud saya, subuh. Nah, ini buat kamu-kamu, jangan beraktifitas di jam 10 ke atas ya. Karena itu bisa membahayakan. Karena sekarang lagi marak-maraknya geng motor nih. Kita pantau, di pantauan, Bang Jek. Maraknya aksi geng motor di Kota Jambi saat ini membuat pemerintah Kota Jambi segera mengambil sikap dengan mengeluarkan instruksi wali Kota Jambi nomor 18 Garing Ins Garing 9 Romawi Garing HKU Garing 2022 yang salah satunya terkait pembatasan jam malam di Kota Jambi. Sekda Kota Jambi Ridwan menuturkan bahwa ini merupakan kesepakatan antara Forkopimda Kota Jambi tentang pemberlakuan jam malam ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk penegakan aturan ini akan dibantu oleh aparat penegak hukum seperti TNI Polri dan Satpol PP Kota Jambi akan melaksanakan patroli setiap malamnya. Surat keputusan bahwa kita akan melakukan jam malam itu untuk menekan geng motor itu yang itu dikesepakatan Forkopimda ya bahwa itu dari pihak Polra juga Forrest, Jambi, 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 Jambi. Tapi tetap rutin mengontrol, mengawasi patroli dan itu eskalasinya kita lipatkan untuk mengontrol perawasan khususnya di jalan-jalan atri, protokol, tempat perumulan-perumulan dan kita mencahkan mata rantai itu nah lihat yang diperkembangan seperti apa. Jadi sudah tepat kan keputusan darurat sosial ini? Ya salah satu, itu menurut saya sudah tepat itu untuk menurunkan angka itu sehingga orang tidak bertinggal sebuah-sebuah.